Bidang peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menggelar pembukaan pelatihan kecantikan di Desa Soekaramai, Kecamatan Tapin Tengah tahun 2024. Pelatihan kecantikan yang diikuti sebanyak 15 orang peserta dan dilaksanakan kurang lebih selama 5 hari tersebut mendatangkan arah sumber dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Nor Hayani sebagai JF pengantar kerja bidang peningkatan kualitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja di Senaga Kerja Tapin mengharapkan kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan maksimal sehingga ke depannya mereka bisa diberdayakan pada momen-momen tertentu yang berhubungan dengan jasa make up kecantikan yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga. Seperti ibu-ibu di desa yang tidak punya kegiatan bisa menghasilkan kebisaan, meriah diri sendiri, dan bisa melembangkannya untuk memberikan penghasilan bagi mereka. Sementara itu, Supriyadi sebagai kabit penempatan dan perluasan kesempatan kerja di Senaga Kerja Tapin menanggapi dengan baik kegiatan yang digelar kali ini. Beliau juga menginginkan agar pelatihan ini dapat terus digelar secara berkelanjutan baik di desa-desa, sehingga dapat melatih skill seluruh masyarakat di Kabupaten Tapin sesuai dengan bidang dan keahliannya. GSM ini pada persidiknya harus dikembangkan baik untuk desa sukaramai ataupun nanti pada tahunnya akan datang di desa-desa yang lain. Jadi, respon saja kita kegiatan ini terus akan kita lanjutkan. Di samping itu, Muslim sebagai kepala desa sukaramai kecamatan Tapin Tengah turut menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang telah menyelanggarakan pelatihan kecantikan di desa mereka kali ini. Ia pun berharap dengan adanya pelatihan tersebut, dapat membantu masyarakat membuka peluang usaha dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian keluarga. Kita sebagai kepala desa sukaramai menyambut gembira lah dengan adanya program Tata Rias di desa sukaramai. Harapannya untuk kedepannya, mudah-mudahan yang dengan adanya pelatihan ini dapat dikembangkan bagi peserta yang mengikuti pelatihan Tata Rias Kecantikan ini. Artinya, dikembangkan itu bisa bulas salungan nantinya atau apalah, sekiranya dengan adanya pelatihan ini dapat menambah di samping mana Tata Rias sendiri-sendiri untuk keluarga ataupun suami, di samping itu untuk menambah pendapatan ekonomi lah. Rizky, Tapi TV